selamat menikmati selamat menikmati dan dasing ini artinya adalah atraktif ya jadi mobil ini memang atraktif sesuai dengan namanya contohnya nah ini dia lampu belakangnya lampu belakangnya sudah LED dan dia lekuk-lekuk banget ini kalau kita lihat dia kayak MG4 EV keren banget dan atraktif tentu saja kita juga dapat spoiler yang atraktif juga kalau kita lihat hammer stop lampnya dan juga desainnya yang sporty ada LED folder dan juga wipernya kecil sekali nah kita juga bisa lihat ini disini dia punya kamera ya mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 nanti kita lihat kamera-kamera lainnya dan di bawah sini dia memiliki 4 titik sensor oh ini 5 4 titik sensor gitu dan kenalpotnya ada di bawah desainnya ini sporty banget dan atraktif dari belakang Anda akan tahu kalau ini adalah sebuah jetur dasing nah selain bagian belakangnya bagian samping mobil ini kelihatan besar banget ya memang mobil ini lawannya adalah Honda HR-V dan Hyundai Creta tapi panjang mobil ini 4,59 itu hampir 4,6 meter kelihatan gede banget ini mobil koker dan gagah ya tapi dia tetap atraktif sesuai dengan namanya kalau kita lihat ya dia punya krum yang memanjang sampai ke belakang di atasnya dan di bawahnya juga dia punya krum yang memanjang sampai ke belakang dan dia meskipun begitu tetap bisa simple dengan menggunakan handle yang nge-flush bareng sama bodinya bikin dia tetap kelihatan simple elegan ngebukanya juga gampang dan dia sudah memiliki kamera di spion juga seperti yang udah dibilang ke abis dan spionnya itu gak cuma ada kamera dia sudah ada sensor untuk blind spot monitoring gitu jadi mobil ini untuk sistem safety juga udah cukup komplit dia juga sporty di bawah sini ya kalau kita lihat ini dia punya banyak sekali aksen hitam yang sporty dan kalau kator gampang lah bersihinnya kita juga dapat band yang cukup besar dengan ukuran 19 inci dan ini ini kalau kita mengisi bensin tutupannya gede banget satu tangan aja masuk lah ini dan ini dia isi bensinnya cukup pakai Ron 92 jadi gak perlu pakai bensin yang mahal-mahal banget walaukan mesinnya 1.500 cc turbo hebat-hebat sesuai dengan nama mobil ini yaitu dashing yang artinya atraktif tampilan depan mobil ini sangat amat atraktif anda tidak akan melupakan muka depannya yang lebar sekali senyumannya seperti joker kita juga melihat ada kamera depan disini tentu saja dan ini adalah ventilasinya lubangnya itu cukup besar loh ini ini daminya itu cuma seperti disini tapi yang lubang ventilasi benerannya itu cukup gede untuk memberikan pendinginan yang optimal untuk si mesinnya yang akan kita lihat sekarang yang berat ini bener-bener besi yang kokoh dan dia masih menggunakan tongkat-tongkatan disini jadi dia tidak menggunakan hidrolik kita tinggal taruh disini dan disinilah kita mendapatkan mesinnya 1.500 cc turbo dengan tenaga 156 hp dengan torsi 230 newton meter yang disalurkan kedua roda depan dengan menggunakan transmisi 6 speed dual clutch automatic gitu ya dan kalau kita lihat disini ya kap mesinnya ini cukup rapih loh kalau kita lihat karena lapisan cover plastiknya ini cukup lebar dan untuk menutup kembali kap mesin yang berat ini diperlukan tenaga ekstra kita sudah berada di interior daripada jetur dasing dan kita langsung masuk aja ke dalamnya ya jognya sudah bisa diatur secara elektrik BTW untuk yang penumpang itu juga bisa diatur secara elektrik untuk yang tipe tertingginya seperti tipe yang ini kalau yang tipe di bawahnya yang paling murah jog penumpangnya manual kita langsung atur aja setirnya bisa diatur teleskopik ini langkah untuk mobil Tiongkok dan dia sudah dilengkapi dengan material yang cukup bagus dia disini sudah kulit disininya soft touch dan disininya panel soft touch juga kulit sintetis itu saja cuma ada yang unik kalau kita lihat ini setirnya betul-betul mirip dengan mobil Eropa di bagian setirnya ini kita dapat banyak sekali tombol cruise control di sebelah sini untuk pengaturan menu MID ada disini kita juga dapat tombol volume dan bluetooth telepon ini ada disini untuk audio juga pedal shift ada di belakangnya plus minus di kanan dan di kiri untuk lampunya sudah otomatis dan lampu setnya ada di kanan ini baru mobil setir kanan kalau kayak begini dan wipernya ada di sebelah kiri dan sudah otomatis juga untuk menyalakan mobilnya sudah ada tombol start stop engine yang bentuknya nyentrik dan mewah ini dan disini juga kita lihat ya banyak sekali aksen-aksen silver kita juga mendapatkan 3 buah ventilasi AC disini dan untuk menyalakan AC-nya dia menggunakan touch panel yang kalau misalnya mobilnya dimatiin dia nggak kelihatan kayak ada tombolnya kelihatan clean bersih tanpa ada tombol yang tersisa charger di bawah sini lalu juga power outlet 12 volt disini 2 buah slot USB disini dan ini tempat yang misalnya anda bisa ngaruhin HP-nya disini jadinya mobil ini untuk sistem ngecas-ngecas itu udah komplit tuas transmisi juga dikelilingi aksen silver reparkir elektrik auto hold heal design control dan lampu hazardnya tombolnya ada disini kita juga dapat puter-puteran yang ada disini untuk mengendalikan sistem infotainment 10,25 inch-nya ini lalu kita juga mendapatkan kompartemen yang bisa dibuka dengan satu sentuhan saja di bawah sini kita punya ventilasi yang bisa dibuka tutup ini gunanya untuk mendinginkan minuman dan selain itu kita juga dapat kompartemen di bawah sini yang sudah soft opening ada ambient light disini membuatnya semakin mewah dan kalau kita lihat di dollar trim speaker grill twitternya itu dari aluminium rasanya dingin dan benar-benar premium hal yang bawahnya sih plastik biasa kita juga dapat tarik-tarikan nih yang bahannya itu kayak bahan-bahan ikat pinggang SD gitu ya karena warnanya hijau ini lucu sih sebenarnya kalau misalnya Anda malas menarik pintunya dari sini Anda juga bisa menarik pintunya dari sini nah keren kan dan speedometernya juga sudah TFT ukurannya sama 10,25 inch apalagi si infotainment sistemnya juga sudah dilengkapi dengan Android Auto dan Apple CarPlay jadi konektivitas di mobil ini juga sudah cukup bagus kita juga disini mendapatkan Sunvisor penumpang dan drivernya ini kalau kita buka agak unik nih lampunya ini ada gunung-gunungan seperti ini nih jadi bisa dibilang cukup unik lah ya kalau begini yang di driver juga seperti itu dan duduk disini cukup enak visibilitasnya bagus kacanya gede-gede lebar gitu ya bahkan kita juga mendapatkan panoramic sunroof yang besar sampai ke belakang ini ya betul-betul dikontrol dari sini dan material joknya ini memang cukup enak lah gitu agak-agak keset-keset gitu akan memanjakan punggung Anda gitu nah setelah itu bagaimana ketika kita langsung ke bagian belakangnya sekarang kita berada di interior belakang daripada jetur dasing dan kita langsung masuk aja ke belakang sini ya gimana rasanya duduk di belakang jetur dasing ya pertama-tama rasanya memang cukup luas dengan posisi mengemudi gue tadi disini kita juga dapat kantongan disini ya ada ventilasi AC dan tempat untuk menyimpan benda-benda seperti permen disini kita juga dapat lampu LED handgrapnya sudah ada re-track dan ada mikrofon bahkan untuk penumpang belakang gantungan baju di sebelah sini juga sudah ada dan supaya Anda tidak lupa kalau mobil ini aman ini dia punya 6 buah airbag dan disini tulisan airbagnya itu gede banget semuanya di caps lock supaya Anda ingat kalau mobil ini ada airbag pilarnya kita juga mendapatkan akomodasi cup holder 2 buah bisa naruh gelas disini dan ini materialnya cukup enak untuk dipegang tangan gitu ya kita juga dapat isofix tentu saja kalau Anda memasang kursi anak-anak disini dan karena dia menggunakan jok pocong disini jadi kita dapat lubang-lubangannya disini ini materialnya cukup premium kalau disini memang duduk di belakang ini tidak begitu rebah dan tidak bisa direbahin lagi tapi jok ini kalau misalnya Anda butuh space bagasi lebih luas dia bisa direpet rata lantai dan lantai mobil ini di bawahnya juga cukup rata karena tidak ada gardan ini cukup menarik dan enak gitu untuk kaki Anda nah dua trim baris keduanya juga sama seperti yang ada di depan cuma dia tidak ada tarik-tarikan yang warna hijau itu dan speaker grill disini ini juga aluminium kalau dipegang dingin gitu handle-nya premium jahit-jahitan asli banyak sekali disini supaya Anda tidak lupa ada satu dua tiga empat jadi ada empat garis jahitan asli di door train-nya jet-toe dashing biar atraktif dan sebagai mobil yang atraktif bagasinya sudah elektrik tentu saja dan kalau kita lihat ya mobil ini memiliki space bagasi yang sangat besar apalagi kalau kita sudah melipat jok tengahnya itu rata lantai kita juga dapat grey ini yang bisa dicopot pasang dan kalau misalnya ini kita copot dengan space sebesar ini bahkan seekor sati pun bisa masuk ke dalam mobil ini dan tentu saja kalau kita lihat ya di bawah sini dia punya ban serep ada toolkit dan juga P3K dan untuk menutupi ban serepnya dia ada covernya lagi ya memang ban serepnya space saver dengan pelek kaleng tapi tidak masalah yang penting ada gitu menutupnya cukup mudah tinggal diteken aja memang tampangnya mempesona sayang harganya belum jelas itu agak ngeselin sih dan selain itu inilah tiga hal yang annoying dari jetur dashing jadi kita tahu di Indonesia itu orang-orang biasanya lewat gang sempit dan mobil ini kalau kita lihat mobil ini gede dia tidak ramah gang sempit orang lebarnya jadi 1,9 meter itu hampir 2 meter orang gang-gang aja belum tentu lebarnya sampai 2 meter dan walaupun kabin mobil ini luas saya yang tingginya 181 ini berasa kecil duduk di mobil ini ini karena door trimnya ini tinggi banget biasanya kan door trim paling cuma seginian ini tinggi banget mungkin kalau orang dewasa masih mending kalau anak-anak mungkin cuma kepalanya doang yang bisa melihat ke sini dan bahkan kalau Anda mau drive through ini mungkin akan agak ribet gitu ya kemudian mobil ini kan SUV ya tapi dia punya grand clearance itu cuma 160mm alias 16cm ini apakah cukup ya dengan grand clearance seperti itu untuk melibas jalanan-jalanan jelek di Indonesia ya boleh sih tampangnya keker tapi apa bisa dengan grand clearance cuma segitu ups tunggu dulu sebagai SUV yang berani menantang Honda HR-V dia pasti punya modal yang juga menarik dan inilah tiga hal yang interesting dari Jet Tour Dashing menariknya karena ini adalah mobil yang sangat besar sekali ya dia lawannya Honda HR-V dan juga Hyundai kereta tapi karena ukuran mobil ini yang sangat besar sampai 4,59 yang artinya hampir 4,6 meter dan lebarnya yang hampir 2 meter bikin mobil ini berasa naik kelas seperti kelas di atasnya dengan presensinya yang atraktif dan karena desainnya benar-benar Eropa banget desain dashboardnya desain setirnya semua itu jadi elegan banget berasa banget mewahnya dan memanjakan mata anda gitu anda serasa tidak buang-buang uang dalam membeli mobil ini begitu melihat keeleganan ini gitu loh dan panoramik sunroof yang sangat besar ini akan menerangi kehidupan anda selama anda berada di dalam jetur dasing membuat hidup anda serasa segar dan atraktif jadi bagaimana menurut kalian guys si jetur dasing ini apakah dia cukup dasing bagi kalian PTW mobil ini sudah bisa di test live di gias 2024 ini dan kalau gias ada keluar gimana tenang jetur akan segera membuka dealer-dealer mereka di kelapa ganding BSD dan robot telahkan di Bekasi jadi kalian sudah segera bisa mencoba si jetur dasing dan mobil ini akan segera dijual di rentang harga 390 juta hingga 430 jutaan rupiah nah bagaimana menurut kalian apakah itu cukup dasing bagi kalian tulis di kolom komentar di bawah jangan lupa subscribe channel youtube Lagnats Auto Janties main-main ke channel media sosial kami untuk konten-konten kendaraan otomotif yang paling terbaru dan juga mobil yang kami review ini see you in the next video ride safe and Godspeed sub indo by broth3rmax